Semuanya dupe sama jadul, kalau kali ini jangan nih, jangan Yang baru gitu kek Apa kek, kalau pemain-pemain 5 hari kita gak bakal, bakal-bakal Gak-gak-gakal ya, itu main-gakal sih Oke, gue ada info nih Buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya Mau beli akun fresh atau akun starter Yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys Kayak King of Factor All-Star, The Game of Legends One Piece bounty rush, Captain Tsubasa Dream Team Dragon Ball Dohkan Battle, Seven Daily Sin Grand Cross Sama Yu-Gi-Oh Dwelling ya guys Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Ritan Akun Harganya murah, kontaknya Ritan Akun udah gue tulis Di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen, balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team ya guys Oke, pagi ini gue mau bicara Mengenai update hari Jumat ya guys Jadi kemarin itu udah ada bocoran Udah ada leak ya mengenai Update apa aja sih hari Jumat Ternyata ada jelik part 3 guys Mantep banget kan ya Oke, sebelum kita bahas jelik part 3 hari Jumat Kita akan cek dulu nih update hari Senin ya Hari Senin kemarin ada Ramon Victorino Ini yang tahun lalu punya ya Ini step up sampai 10 pake paid Ya mendingan digacha apa enggak Saranku sih skip aja Kecuali kalian demen banget sama Victorino Demen banget sama tim Latin America Ya sama kalian punya Hino yang bagus Baru kalian gacha sih Ya oke ini Victorino nya WY ya Hotline nya Hino 10% to start when selling the next comment after receiving a pass from Hino Jadi Hino nya mesti ngepass ke dia ya Baru dapet tambahan lagi 10% 10% itu kecil banget guys Ya udah gitu kalau kalian butuh skill header nya Ya kalian boleh gacha sih Ya kalau kalian demen banget sama si Victorino ya Ini ada high speed bicycle shot ya Header dia 465 Ada pentatonado juga nih ya Shot nya tapi ini bareng sama Hino Makanya kalian mesti punya Hino guys Ada golden duo juga nih Ya tapi rank A doang sama Hino Start nya gak gitu bagus ya Begitu start up nya non japan special All start 2% Jadi kalian mesti di team non japan semua Ya kan Ada high ball request start down Min 2% Ya lumayan sih Ada debuff sih Ya kan ada recover nya juga Tapi gak gitu Bagus bagus banget ya Ini biasa aja guys ya Biasa aja Oke lanjut Kita akan bahas sebenarnya update hari Jumat Ya ini bocoran nya dapet dari club gue ya Club Horizon ya Seharusnya dari Club Horizon Gak tau si Theo Endgame dan lain-lain dapet dari mana ya Tapi ini ada tulisannya sih ya Temi CDDT News Ya mungkin seharusnya dari CDDT News ya Thank you ya Oke jadi tanggal 7 Mei ya Ada jelik ya akhirnya ya Setelah kita nunggu-nunggu berapa bulan ya guys Akhirnya si club ngeluarin jelik juga part 3 Ya kan mantep banget ya Event period tanggal 7 Mei Sampai 21 Mei Lama juga ya 2 minggu ya 2 minggu ya Oke during the event period Player will receive various items By clearing mission In addition to dream ball Dapet dream ball juga Dapet SSR black ball Sama legendary drill ya Dan lain-lain guys ya Jadi collab event mission Ada event mission-nya Udah gitu ada jelik collab login bonus Ya biasa lah ya login bonus lah ya Dapet black ball sama dream ball ya Lumayan lah ya Dan ini ada tulisannya ya Bisa dapet Kasumasa Oda guys Sama Takeshi Kishida Wow Ya mungkin nih Kishidanya Sini ada HA-nya mungkin ya Sama Oda-nya ya Tapi ini kayaknya peti ya Kalau yang gratis-gratis Biasanya peti sih By logging into the game during the event period Player can get various rewards SSR Oda Wow Kasumasa Oda ada SSR-nya ya Sama Takeshi Kishida SSR Sama SSR black ball dan Lain-lain ya Tapi ini kayaknya sih peti sih Tapi jaman sekarang peti aja bagus ya Kayak kemarin Igawa peti yang hijau aja tuh bagus banget ya Parah sih Ya semoga ini Petinya bagus ya Kalau nggak ya skill-nya bisa diambil ya Oke kita lanjut Nah Gue nungguin sebenernya Jeliknya Jun Misugi sih guys Ternyata Jeliknya Jun Misugi Dibikin pet sama si club ya Wah gila Mahal nih guys Aduh kalau sial sih mahal banget Gue dari kemarin Ngumpulin DB pet Baru terkumpul Sekitar berapa ya 70 atau 80 DB pet ya Masih kurang banyak ya guys Kurang 120 lagi cuy Tapi semoganya Mas step 5 hoki ya Oke Jun Misugi Another new player Wearing the Jelik official kit Wow ya Now available in this transfer Gila mantep kan Cuma ini Jun Misuginya Selection udah pasti Ini ya Pet ya The new player will now have level 10 special skill Oke Edition Jelik selection Jun Misugi Step up transfer Pet only Wow Jadi Jun Misuginya Yang kalian bagian demen Misugi Kayak gue Itu pet ya Sampai step 10 guys Kalau sial bisa ngabisin Jutaan Jutaan 1,5 juta ya Baru dapet ya Kalau sial Sampai step 10 Tapi kalau hoki 30 DB pet pun Juga kalian bisa dapet guys Ini pasti GG sih Jun Misuginya ya Soalnya taruhnya di pet ya Oke Guaranteed Jun Misugi on the 10 step Di step ke 10 Garansi Jun Misugi Ini pasti bagus sih Jun Misuginya Begitu ada Jelik Daily Skenario 7 Mei Sampai 21 Mei Daily Skenario Dapetin hero medal ya Oh ini Kayak Event no life lagi ya Gila yang kemarin aja Belum filsai gue Ada event no life lagi sekarang Player can play Dislimited Skenario Once a day During the event Oh Oh cuma sehari Satu kali doang Dapetin medal Mungkin bisa dituker Macem-macem ya Dream bot transfer ticket Sama hero medal Hero medal Can be exchange For the new SSR player Oh Kok aneh ya Berarti ini dapet Dua dong Tadi kalau gak salah Yang sebelumnya Dapet Oda Sama Kishida Dari login kan Ini juga bisa dituker guys Oh mungkin buat di boundary break ya Siapa tau Oda petinya Sama Kishida petinya Buat di boundary break ya Jadi borak 4 ya Dapetnya dari sini guys Hero medal SSR player guaranteed transfer ticket Wow lumayan ya Dapet SSR ticket lagi ya Yang gimana Gue gacha selalu dapetnya Jadul-jadul Parah nih akun gue nih Oke ini ada berita juga nih Jelik selection transfer Ya udah tau ya New player wearing Jelik official kit Will appear in the transfer Wow Jadi selain pet Misugi Jelik Ada juga Ishisaki Jelik guys Waduh Ryo Ishisaki Taki sama Takasugi Akhirnya ya Wah ini pasti bagus sih Takinya sama Takasugi sih Gimana ya Ini Taki sama Takasugi tuh Dari Dari ini ya Middle school elementary gitu ya Jadi Gue sih pengen dapet sih Soalnya langka ya Tapi kemarin gue Si Kisugi aja Gue gak ngambil lagi Kisugi merah ya Oke ini Takinya pasti bagus ya Ada Hajime Taki Sama Singgo Takasugi Akhirnya Takasugi punya SSR juga ya Ishisakinya kayaknya juga bagus nih Ya Pasti yang Ishisaki pasti lebih bagus Dibandingin Taki sama Takasugi sih Ya jadi ada 3 ya Bannernya ya Wah ini kalian perlu 200 DB ya Gue sih udah kumpulin sampe 400 DB sih guys 400 DB nya ada DB paid ya Buat gacha Misugi juga Oke ada Ishisaki Taki Takasugi sama Misugi Jelik 3 medal can be earned As a transfer bonus And exchange for the new SSR player ya Jadi kalian gacha itu dapet medal juga Kayak kemarin ya Kumpulin medal sampe 200 Kalian bisa pilih tuh Mau Ishisaki Taki atau Takasugi ya Semua player bakal ada level 10 main special skill Oke lanjut Nah ini ada bocoran baju-bajunya nih guys Baju-bajunya Ini baju-baju yang kemarin muncul lagi ya Buat kalian yang kemarin yang belum beli ya Ini muncul lagi bajunya ya Gue sebagian sih udah beli sih Gue demen banget yang merah hitam nih Yang paling atas kiri nih guys Kalian demennya yang mana nih Yang atas kiri gue udah beli Ya kan udah gitu Yang keren banget Ini biru-hitam juga bagus ya Gue demen banget nih biru-hitam Terus warna merah juga bagus Wih Yaris Wah ini resmi ya Wow ini ada Pokari Sweat guys Ya ampun Wow sampe sponsornya pun ikut masuk ya Gege banget gak sih Ya gila Itu banyak banget ya Mantep Ini baru sebagian mungkin ya Masih ada lagi guys Ini kan cuma bocoran doang ya Ini yang baju oran juga bagus ya Oran ya sama kuning Oke lanjut ya Ini baju-bajunya Nah ini di Biasalah ya Di Kapten Tsubasa punya website ya Oke Disini ada Yang baru nih HA nya nih guys Direct Hotline Mitsugi ya Tapi ini sih gak masuk akal sih Kalian lihat disini ya FWA team Dapet 30% start Kan gak mungkin banget Mungkin gak sih 30% Gila berarti ya Udah pasti bisa ngegoalin dong Kalo dapet operan dari Mitsugi dong Ya kan Ya 30% start Kalo Dapet operan Dapet pass dari Mitsugi Ini mungkin Mitsugi yang jelik mungkin ya Jadi ini kalo bener-bener ada Ini berarti Salah satu HA paling imba ya FWA dapet 30% status guys Gila Mantep banget ya Oke ada bocoran terakhir ya guys Ya ini tulisannya kecil banget Jadi gue bacain aja ya Ini adalah jelik player Yang kurang di CDDT Ya yang belum muncul ya Jadi ada jelik player Jito Ada Sano Ada Sakaki Ada Tachibana Twin Ya kan Ada Urabe Ada Leo Sama Pepe Sama Nita Udah gitu Ada Wakatsimatsu Ada Yumikura Dan ada Okano Ya Dan ini semua akan muncul di anniversary Setelah jelik part 3 guys Wow Berarti mungkin Anniversary di bulan depan Mungkin isinya jelik-jelik semua ya Mungkin ya Soalnya tulisannya Coming in the anniversary after jelik part 3 Fituring Takasugi Ishisaki Taki Oda Mitsugi Dan Kishida Jadi bulan depan Siap-siap ada jelik lagi guys Jadi kalian harus siapin DB Apalagi kalian Yang demen tim Jepang Kayak gue Pasti DB nya bakal habis ya guys Gue pasti bakal top up sih Ya kayaknya sih Mau gak mau gue top up nih guys Oke kita ke gacha ya Disini DB pet gue Ada berapa sih DB pet gue Gue penasaran DB pet gue Oke DB pet gue 88 ya Masih kurang 112 lagi buat gacha Pet Mitsugi guys Kacau nih Kayaknya mesti top up nih Oke kita akan gacha Dreampot sama buka SSR ya Semoga aja hoki nih Semoga aja hoki Ini sih udah pasti dupe sih Ya Dreampot udah pasti dupe coy Oke Ikuso Tsubasa Tolonglah ya Dupenya yang bagus Dupenya yang bagus Ya abis ini kita buka SSR tiket ya Gue udah satu guys Dapet dari mana Gue lupa deh SSR tiket Dapet dari mana nih Oke di ujung Oke dupe apakah ini Kaba Kakatu lama Lama Jedet Ini yang mana ya Wah Ya lumayan lah ya Ngambil tackle-nya si Awi Tapi tackle-nya kecil banget ini Momentumnya ya cuy Tapi gapapa ya tackle yang SSR Awi Gapapalah ya Jepang Ya kan Soalnya Awi kan gue pake banget Oke Ini yang SSR tiket Semoga aja Gak dupe dan gak jadul Tolong lah Klap lah Dari kemarin gue udah Satu bulan lebih loh Dapetnya Semuanya dupe sama jadul Tolong kali ini jangan Jangan Yang baru gitu kek Siapa kek Mau pemain-pemain Real Madrid juga gak apa-apa Barcelona juga gak apa-apa Tapi yang baru-baru ya Tapi gue pengennya si Napo sih Ini Ciklap kenapa kejam sekali sih Sama akun gue Gila udah dikasih kartu jadul loh Gila ini Oairan paling jadul guys Ya ini oairan paling jadul Oh my god Klap udah gak ngerti lagi Udah gue sama SSR tiket ya SSR tiket gue kayak dikutuk ya Jelek-jelek isinya guys Oke temen-temen Saya misiin aja ya Captain Subasar di tim Cuma sedikit Gossip-gosip aja ya Di pagi hari ya Mengenai bocoran hari Jumat Nanti kayaknya sih Juga siang sih Jam 2 sih Juga pasti ada beritanya ya Di game CDDT ya guys Oke thank you guys Siapa udah nonton Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Jangan lupa saat apa-apa Gila yang belum Kita ketemu lagi video berikutnya Siang ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya